Halo Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Butatik, jangan pernah kosan ya, setiap hari ketemu Butatik, belajarnya masih tetap dari rumah ya, apa namanya anak-anak kalau belajar dari rumah, namanya Daring, hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2020, anak-anak belajar menggunting, anak-anak di rumah punya gunting, ambil gunting, ambil kertas lipat, kemudian lem dan buku gambar, kita mulai ya, anak-anak ya, kita ambil kertas lipatnya, seperti ini, kita lipat jadi dua, kita lipat jadi dua, setelah kita lipat jadi dua, kita lipat lagi, jadi dua, nah seperti ini, seperti ini ya anak-anak ya, nah sekarang kita gunting, karena kalau dipakai tidak semua nanti terlalu panjang, kita gunting menjadi dua, nah kalau sudah digunting, kita lipat lagi, jadi dua guntingan yang satunya, nah sudah seperti ini, ujungnya yang sini, yang ujung yang ketemu, bukan yang belah dua ini, yang di sini, kita gunting sedikit saja anak-anak, nah kemudian untuk membuat tangannya, yang ini, nah sudah jadi seperti ini, tangannya, kita gunting seperti ini, kemudian kita gunting ke atas, sudah menjadi bentuk baju, supaya bagus, bawahnya kita gunting lagi, biar bagus ya, anak-anak nanti boleh disiksa, boleh dilengkung-lengkung seperti ada rendanya, nah, nah, seperti ini anak-anak, sudah menjadi bentuk baju, supaya bajunya bagus, kita beri hiasan, seperti ini, boleh diberi bunga-bunga, nah, seperti ini, setelah jadi seperti ini, nanti kita tempelkan di buku gambar, kita tempelkan di buku gambar, jangan lupa, tulis apa anak-anak, tulis hari dan tanggal, harinya hari Kamis, tanggal 17 September, itu bulan yang ke-9, tahunnya 2020, kita tulis, menggunting, bentuk, bentuk, bentuk apa anak-anak tadi, bentuk baju, seperti ini, sudah, terus pesannya bu Tati, anak-anak kan menggunakan gunting ya, ah, gunting ini kan tajam, boleh tak buat gunting rambut, gak boleh ya anak-anak ya, buat gunting baju boleh, gak boleh, untuk menggunting apa guntingnya ini, untuk menggunting kertas, nanti jangan-jangan ada taplak meja, digunting, boleh apa enggak, gak boleh ya anak-anak ya, nah, itu saja pesannya bu Tati, dan jangan lupa, kalau mengerjakan tugas, memulai mengerjakan tugas, anak-anak membaca doa, tugas yang kedua, nah, ini tugas yang kedua, anak-anak menjodohkan, kita hitung dulu benda yang ada di samping, kita jodohkan dengan angkanya yang ada di sini, kita lihat gambar botol, ada berapa, dihitung, 1, 2, 3, 4, kita cari di sini, angka 4, angka 4 yang mana ya, angka 4 ya, nah, kalau sudah ketemu, kita tarik, nah, seperti ini, terus ini, ini ada minuman degan anak-anak ya, kelapa muda, nah, dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, kita cari di sini mana angka 5, kita tarik garis rek, nah, seperti ini, sampai dengan selesai, setelah selesai, jangan lupa, gambarnya diwarnai, terus diberi hari dan tanggal, nah, sudah, itu saja saja tugasnya hari ini, selamat mengerjakan, semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,